Tapi saya yakin sih kalau orang belajar forex di awal, pasti tipe-tipenya tipe mau cepat kaya gitu kan. Bahkan bisa dibilang, ya kalau profit tuh biasa disebar luaskan, dirayakan. Tapi kalau lolos, gak ada yang tau. Bisa gak satu hari satu persen? Pertama kali belajar. Konstan. Sulit. Tapi kalau biru, saya yakin bisa. Guys, selamat datang di podcast MFX bersama saya Albert. Dan saya seperti biasa ditemani oleh Pak Dwi. Halo Pak. Halo Albert, apa kabar? Baik, nah seperti biasa nih Pak, di podcast kita kita akan ngebahas masalah-masalah yang terjadi di dunia trading forex, kira-kira solusinya seperti apa, dan topik-topik yang hangat di dunia trading forex. Dan khusus nih Pak, di topik pembahasan kita hari ini, aku sebenarnya mau mengangkat sebuah tema atau topik yang cukup menarik, karena aku menemukan sebuah data. Ini aku lihat contekan nih Pak ya. Boleh. Nih, dari data yang aku lihat nih di depannya ya, katanya 80% trader itu berhenti, atau bahkan mengalami kerugian itu dalam kurun waktu 2 tahun pertama. 40%-nya bahkan itu keluar atau berhenti di bulan pertama mereka trading. Dan masuk ke tahun kelima, dari 100% orang yang trading itu cuma sisa 7% aja. Artinya sebenarnya ada fenomena, ada sebuah trend, saya bisa bilang seperti itu, bahwa trader yang baru masuk mencoba ke market forex, itu mengalami kerugian itu sampai 93% Pak, dalam kurun waktu 5 tahun. Pertanyaannya, nah ini aku butuh pendapat dari Pak Du ini yang udah lebih dari 5 tahun gitu ya. Kenapa hal ini bisa terjadi Pak? Pertama, sekali lagi balik, masalah mental. Kalau tentang ilmu, mereka sudah paham tuh apa yang disebut resistance, support, segala macam. Tapi kalau tentang mental, itu kan perlu pembuktian ketika dijalankan. Apalagi dengan dana real gitu kan. Nah, ketika loss, mereka kapok, mentalnya nggak kuat. Nah, ada yang profit misalnya, profit terus selama 2 tahun tetap bertahan. Itu mental yang kebangun adalah greedy-nya muncul. Rasa serakahnya. Rasa serakahnya. Sehingga godaan-godaan untuk meningkatkan lot size, godaan-godaan untuk masuk di segala macam level, itu terpancing. Jadi dia sebetulnya nggak disiplin. Atau selanjutnya, mungkin aja dia sudah letih deh. Dengan keadaan market, jenuh lah. Nah, ketika jenuh, mental juga terganggu. Nah, kemampuan untuk menjaga emosi itu yang sangat berat di market forex. Belum tentu semua orang bisa, meskipun ilmunya tinggi gitu. Itu justru beban terberatnya ada di situ ya Pak? Menjaga mentalnya, menjaga psikologinya. Betul, ketika dia profit maupun ketika dia loss. Dua-duanya kena tuh. Oke, uniknya nih Pak. Kalau kita berbicara, ada 40% orang yang menyerah atau rugi di bulan pertama. Dari pengalaman aku pribadi, aku termasuk dalam 40% orang yang berhenti dalam bulan pertama. Itu aku ngalamin sendiri tuh Pak. Mungkin aku makanya cerita dulu nih. Dari pengalaman aku. Curhat nih. Curhat dulu Pak. Dari pengalaman aku, kenapa aku bisa masuk ke dalam kategori yang 40% berhenti di bulan pertama. Karena aku pertama kali trading. Pertama kali mengenal market forex, pertama kali coba trading. Itu karena ngelihat banyak banget. Karena kebetulan aku tumbuh di era digital gitu ya. Di sosial media, mau itu di Instagram atau di Youtube. Itu banyak banget influencer atau mentor-mentor, guru-guru. Yang memamerkan hasil kekayaannya. Barang ABCDEFG. Flexing. Dikatakan itu dari hasil trading. Dan mereka menggambarkan sebuah ide bahwa trading itu sangat mudah untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan cenderung cepat dan pasti. Dan akhirnya itu mendorong aku, memotivasi aku untuk coba masuk. Palaupun di tahap tersebut, waktu aku mulai ya modal juga gak seberapa Pak. Aku mulai coba, dan ternyata saat aku mencoba, banyak banget tantangannya. Aku pikir tadinya sekali klik, buy atau sell, habis itu tinggal tutup, dapet untung. Ya bahkan gak nyampe kurun waktu satu bulan. Di minggu pertama aja, mungkin aku udah lost sekitar 50-60% dari deposito awal aku. Jadinya ekspektasi yang pertama kali aku punya dengan waktu aku praktek realitanya, itu gak ketemu. Gak ketemu dan membuat aku akhirnya, oke ternyata susah ya. Dan akhirnya aku menyerah. Itu kalau dari pengalaman aku. Kira-kira pelajaran apa yang diambil dari situ? Aku gak bisa menjadikan forex itu sebagai jalan pintas untuk jadi kaya. Dan setidaknya saat aku mau memulai masuk ke market forex, mulai trading, setidaknya tahu dulu instrumennya seperti apa, bukan aku asal masuk berharap, tadi balik lagi, mindset kebelet kayaknya itu Pak. Ekspektasinya terlalu tinggi. Ekspektasinya terlalu tinggi. Daripada realita. Informasinya tadi dari influencer, salah satunya gitu ya. Betul. Ada positifnya, positifnya dia memancing ide kepada kita peluang apa sih yang ada. Positif tuh. Sebenarnya gak fully negatif, aku juga gak bilang itu semua pengaruh buruk gitu ya. Positif, positif. Ada ide gitu kan, yang mengenalkan kita ke dunia seperti ini. Yang negatifnya dari influencer, dia gak menjelaskan utuh. Yang dia jelaskan hasil dan profit. Ah, oke. Iya kan. Kemudian, ya itu memang hak-hak dia gitu untuk iklan segala macem. Tapi yang negatif gak dijelaskan. Supaya iklannya laku dong, gitu kan. Iya. Nah, berarti salah informasi pertama. Informasinya gak lengkap. Ada misinformasi, ada gap disitu ya Pak? Iya, ada gap. Jangan jauh-jauh deh kalau kita bisnis aja. Berapa persensi yang berhasil di tahun pertama ketika kita mencoba bisnis yang baru? Bisa menjamin gak 100%? Gak bisa, bahkan di tahun pertama kebanyakan merugi Pak. Nah, itu kan. Jadi sebetulnya gak disalah-salahin banget forex gitu kan, 40% tadi. Iya. Bisnis pun seperti itu, wajar gitu. Yang jadi masalah kan sebetulnya ilmu awal dan ilmu awal dan penerapan awal yang gak sama disitu. Maka dari itu, seharusnya informasi yang ditangkap pertama itu lengkap. Cari informasi selengkap-lengkapnya. Kalau itu terlalu bagus, curiga. Oke. Harus tahu, kritis. Kita harus kritis nih. Negatifnya apa? Betul, artinya memang... Sisi mana yang negatifnya? Sesuatu yang to good to be true itu memang biasanya... Dicurigai. Harus dicurigai. Justru kita mesti waspada gitu ya. Waspada. Kemudian, kalau kita mau langsung go gitu kan untuk trading forex, negatifnya dimana? Sisinya mana? Stop loss? Ilmunya seperti apa? Tipe kita seperti apa? Tapi saya yakin sih kalau orang belajar forex di awal, pasti tipe-tipenya tipe mau cepat kaya gitu kan? Wajar. Manusiawi sekali ya Pak? Iya, wajar. Dengan cara yang cepat gitu kan? Tapi harus kita introspeksi diri lagi. Mungkin gak itu sih? Enggak. Harus punya pengalaman. Harus punya... Apa istilahnya itu? Mendalami. Tahu dunia itu seperti apa. Harus punya jam terbang? Iya, jam terbang. Rugi profit harus kita lalui. Bahkan kehabisan dana itu harus kita lalui gitu. Kalau kita betul-betul ingin fight di market forex. Supaya apa? Supaya gampang kita melanjutkan kehidupan forex kita selanjutnya itu sudah pernah kita alami. Solusinya sih kita dapatkan dengan sendirinya. Bukan hanya cerita orang. Kalau cerita orang kan gampang dikasih bumbu-bumbu manis jadi manis itu kan? Betul. Bahkan bisa dibilang ya kalau profit itu biasa disebar luaskan, dirayakan. Tapi kalau loss, gak disebar. Gak ada yang tahu gitu ya. Gak ada yang tahu. Padahal kenyataannya saya berani jamin, saya yakin pasti mereka juga mengalami loss-loss tersebut. Pasti, pasti. Kemudian ada gak sih influencer yang kasih loss terus? Ada gak? Saya tanya. Gak ada. Kalau ada, bagus tuh kita buat aja gitu. Supaya ada sisi positifnya apa sih? Tapi harus seimbang gitu. Informasinya harus lengkap. Oke. Artinya kalau kita lihat nih Pak, tadi mungkin dari pengalaman aku sendiri ada salah informasi. Ada ekspektasi yang terlalu tinggi. Saya buat tidak realistis gitu ya. Artinya kalau kita berbicara sebuah ekspektasi, buat trader pemula yang mau terjun ke market forex, mau trading forex, mau cari cuan dari trading forex, ekspektasi masuk akal seperti apa yang bisa kita siapkan di dalam pikiran kita? Pertama, jangan membuat target persen. Oh, itu sering banget terjadi Pak. Karena waktu aku mengalami FOMO tersebut tuh Pak ya, itu aku pernah lihat kayak ada akun yang, akun sosial media yang kasih lihat, wih dari akunnya segini di flip jadi sekian persen naiknya, naik lagi sekian persen, hampir ratusan persen. Nah, itu udah gemeter tuh, ini dia bisa kenapa saya enggak? Benernya sih gitu kan? Iya, jadinya juga punya target persen waktu pertama kali nyoba sebetulnya. Ketika kita menargetkan persen, berarti kita memaksakan diri untuk mendapatkan target itu. Kalau saya pengalamannya, asal profit dulu. Pengalaman saya ya, asal profit, asal biru, nikmatin aja dulu nih. Enggak peduli itu berapa besar, berapa kecil? Enggak peduli, yang penting biru. Yang penting profit dulu. Profit dulu atau biru kan, itu nikmatin dulu. Setelah itu, baru kita belajar sedikit demi sedikit. Ini real account ya. Sedikit demi sedikit, untuk mendapatkan angka yang realistis. Satu hari, satu persen. Bisa enggak satu hari, satu persen? Pertama kali belajar. Konstan. Sulit. Untuk sampai konsisten, konstan sih sulit pak. Tapi kalau biru, saya yakin bisa. Bisa. Ngejar biru bisa. Enggak kan? Kenapa enggak itu dulu? Pelan-pelan gitu pak ya. Pelan-pelan. Biru ya sudah berantun tuh ada macam-macam caranya. Enggak pasang stop loss asal biru. Kan bisa juga biru kan? Tapi kan dananya tergerus gitu. Yang saya maksud biru itu, biru sesuai dengan pelajaran di awal. Tapi kita enggak ngejar target gitu. Cara awalnya benar. Sekali lagi, balik lagi. Entry gampang. TP-nya susah. Karena kita yang membuat susah gitu. Harus satu banding lima gitu. Kan enggak realistis. Ya, harus sekian persen baliknya. Harus sekian persen baliknya. Enggak realistis. Tapi yang paling realistis, biru ya. Asal profit gitu. Asal profit, tutup. Asal profit, tutup. Nikmatin itu dulu. Rasakan dulu. Baru kita belajar selanjutnya. Tahapan selanjutnya. Ada prosesnya ya gitu ya pak? Iya. Harus ada proses semuanya. Enggak bisa langsung instan. Kalau instan biasanya, kalau sudah profit instan gitu ya. Kita justru enggak mau menerima kekalahan yang lebih besar daripada profit yang kita dapat. Bahkan ini kalau kita berbicara di luar trading gitu pak ya. Apapun itu ya kita mesti menikmati prosesnya. Itu dia. Tidak bisa instan. Mau apapun profesinya, pekerjaannya, saya yakin gak bisa instan. Dan saya sekarang bisa bilang kayak gini. Padahal pas prakteknya kemarin juga gak gitu pak. Telat nih baru sadar sekarang. Iya, mental kan? Mental. Balik lagi itu memang waktu saya pertama kali masuk mentalnya belum terbentuk. Belum punya jam terbang. Gitu kan? Buat teman-teman yang tertarik cari ponensi cuan tambahan dari Trading Forex, kalian bisa langsung download aplikasi MFX. Di aplikasi MFX kalian bisa latihan trading dulu di kondisi pasar real menggunakan akun demo. Ada 4 opsi dana virtual yang dapat kalian pilih. 1000 dolar, 5000 dolar, 10.000 dolar, dan 100.000 dolar. Langsung aja download aplikasi MFX. Linknya ada di kolom deskripsi. Apakah menjadikan Trading Forex ekspektasinya adalah sebagai cuan atau income tambahan? Jadi bukan pendapatan utama nih pak ya. Income tambahan. Itu sesuatu yang realistis atau masuk akal dicapai oleh trader pemula? Trader pemula pertama harusnya belajar dulu. Fokusnya harusnya belajar dulu. Belajar kekalahan, menerima kekalahan. Belajar menerima profit. Dua-duanya terus dipelajarin. Soalnya kalau dia profit terus nanti over confidence. Rugi terus dia jatuhnya ke kapok. Ya, over confidence juga gak belajar tuh pak. Gak belajar apa-apa gitu kan. Gak tau kerikil-kerikilnya. Nah, saya kira wajar aja sih kita menargetkan sebagai pendapatan tambahan. Tapi kalau pendapatan tambahan berarti kan pada pendapatan utama. Ya. Tujuannya boleh gitu, kayak situ boleh. Tapi rasanya beda. Kalau kita untuk belajar. Pertama, ya harus belajar. Belajar tadi. Profit, belajar, rugi. Yang itu dulu. Selanjutnya, tahapan selanjutnya. Income tambahan bisa gak? Kalau sudah konsisten, baru bisa dibilang pendapatan tambahan. Oke, itu kuncinya tuh. Kalau sudah konsisten, baru bisa dihitung sebagai pendapatan tambahan. Bahkan ujung-ujungnya. Kalau itu lebih besar, bisa menjadi pendapatan utama. Nah, ini yang menarik Pak. Kalau kita berbicara trading sebagai pendapatan utama gitu ya. Aku sempat melakukan sebuah polling gitu ya. Di community postnya Youtube kita, MFX. Yang bertanya gitu kan kepada teman-teman di rumah. Sebenarnya tujuan trading kalian itu apa sih? Gitu kan. Pak Rui bisa tebak gak? Kira-kira apa tujuan teman-teman di rumah yang paling banyak itu jawabannya apa? Tujuan trading mereka. Cari untung. Yang jadi tujuan paling utamanya mereka mau mencapai tahap tersebut. Freedom, financial freedom. Bener gak? Itu ada, tapi salah satunya yang paling utama, yang paling banyak nih kalau kita berbicara soal trader atau trading. Mereka berharap mereka bisa sampai ke fase trading for living. Hidup dari trading. Gitu ya Pak. Nah, sebenarnya kalau berbicara soal trading for living itu, kalau aku berbicara sama berbagai orang, itu biasanya punya prinsip atau makna atau definisi yang berbeda soal trading for living. Nah, kalau dari Pak Dwi sendiri sebenarnya trading for living itu konsepnya seperti apa sih? Trading for living itu kita bisa menggantungkan kehidupan kita dari hasil trading. Masalahnya sekarang, ada gak orang seperti itu? Aku kurang tahu tuh Pak. Ada. Ada? Ada, tapi dia gak mau muncul di permukaan. Oh, jadi sebenarnya fase-fase orang yang udah sampai trading for living itu sebenarnya udah ada gitu ya? Sudah ada. Sudah ada. Dia fokusnya ke situ. Dia sebagai, ya tadi, sifat tipenya sebagai intraday atau dia sebagai scalper dan lain-lain. Bahkan dia gak mau kerja lain. Ada yang seperti itu, tapi persentasenya sedikit. Bahkan sampai udah tidak mau mencari pendapatan utama dari bekerja. Iya. Dari trading justru ya? Iya, tapi persentasenya sedikit. Kenapa? Untuk menjaga mental itu susah. Sekarang trading itu adalah menjaga mental itu gitu. Ketika dia rugi, tapi sebetulnya dana yang dipakai sama dia itu bukan full ke situ. Karena kan menjaga mental. Jadi sebetulnya punya dana, dana apa sih? Darurat ya, bukan dana darurat. Dana yang dipersiapkan memang khusus untuk trading. Dan pendapatan utama itu dari situ gitu. Ada dana yang lebih gede lagi. Saya gak tahu itu. Apakah dia dapat lagi dari bidang lain apa gak, gak tahu. Yang saya tahu, pengalaman nih, yang saya tahu. Dia sehari-harinya bangun tidur, duduk, ngadepin komputer, trading. Melihat market, pergerakannya seperti apa? Setiap hari seperti itu. Oke, artinya kalau aku kelompokkan nih Pak ya. Apakah progresi yang masuk akal dari seorang trader itu pasti mengelewati namanya masa yang kayak aku dulu tuh. Pengen mindsetnya kebelet kaya. Terus oke, ternyata trading bisa jadi income tambahan. Habis itu, oh trading bisa jadi sumber pendapatan utama. Apakah memang seperti itu? Iya. Bisa dibagi seperti itu. Jadi ada yang sampingan, ada yang utama, atau cuman belajar-belajar aja. Ada yang seperti itu. Oke, pertanyaan aku artinya begini Pak. Balik lagi ke aku. Aku ambil contoh paling gampang aku gitu ya. Kalau misalnya aku mulai dari trader pemula, gitu ya, masuk market lagi. Sekarang sih sebenarnya udah masuk lagi. Tapi ini aku berandai-andai ya Pak ya. Misalnya aku baru mau masuk market lagi, jadi dari trader pemula, dari nol lagi. Jadi, kira-kira perlu waktu berapa lama biar bisa aku sampai ke fase trading for living secara realistis. Setiap orang beda-beda. Setiap orang beda-beda, kenapa? Penyerapannya beda-beda, emosi orang berbeda-beda. Oke. Kemudian kesanggupan dia menerima kekalahan beda-beda. Beda-beda lah pokoknya. Jadi biasanya kalau dia memang betul-betul mau fokus pakai, ini kalau dipaksa jawabannya pakai angka gitu ya. Sekitar satu bulan, satu hingga dua bulan dia sudah bisa menerapkan demo, demo, benar. Bulan berikutnya kita coba. Setengah bulan gimana sih? Kita lihat, kita pantau. Bisa nggak menerapkan apa yang didapat dari demo? Demo itu harus terjadi, harus dilakukan. Meskipun dia sudah relakon. Untuk belajar. Untuk belajar mentalnya. Untuk bisa membandingkan antara mental dengan real, dengan mental dengan demo bagi pemula ya. Bahkan saya juga, meskipun kita sudah melakukan yang relakon, demo itu tetap kita pegang gitu. Untuk belajar gimana. Gimana kalau antisipasi A, B, C itu ada di demo. Diterapkan di relakon. Dua-duanya tetap jalan. Trading itu proses belajar yang nggak pernah selesai. Oke. Harus tetap berkembang di situ. Artinya kalau ada orang yang mengatakan ada sebuah variable fix, ada sebuah rumus atau formula biar bisa sampai ke trading for living. Itu belum tentu juga karena trading itu dinamis ya Pak. Iya, sangat dinamis. Market dinamis ya. Kita juga harus mengikuti keadaan market. Bukan market mengikuti kita gitu. Iya. Market gede, kita siapa gitu kan. Betul. Kita pasti harus mengikuti dia gitu. Kita bisa dibilang, kita cuma ikan teri di tengah samudera gitu Pak ya. Iya, itu dia. Selamanya kita mau jadi ikan teri terus kan nggak juga. Gede dikit deh, kembung dikit. Iya, boleh. Nggak mungkin kita jadi paus gitu. Betul. Kalau begitu nih Pak, artinya kan aku yakin tadi dari hasil polling aku, teman-teman di rumah tuh punya banyak ekspektasi atau mimpi biar bisa sampai ke level trading for living. Nah, tadi waktunya variatif gitu kan. Kalau persiapannya, kalau buat sampai ke level tersebut, apa yang perlu dipersiapkan? Ilmu ya. Pertama ilmu. Pertama tuh ilmu. Kemudian pengaplikasiannya. Dengan mental atau tanpa mental. Maksudnya gimana kok bisa tanpa mental Pak? Tanpa mental demo account. Oke. Tanpa mental itu gitu kan, kita lupakan. Dengan mental ya pakai real account, dananya dikit. Bisa menilai sendiri, sanggup nggak itu untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Mengembangkan dana real accountnya itu bisa berkembang nggak gitu ujung-ujungnya. Terbukti nggak? Terbukti nggak. Berkembang atau nggak? Iya, kayak kita sekolah aja kan dari kelas 1 sampai SD, SMP, SMA. Harus ada tahapan itu. Itu harus dijalankan. Nggak bisa ujuk-ujuk kita langsung ke SMA. Ilmu yang di tengah-tengah itu nggak ada. Untuk mengantisipasi kesalahan itu, itu kan berjenjang juga gitu. Nggak langsung loncat gitu. Mental harus dibina di mental di situ. Kalau kita berbicara soal modal trading gitu Pak, modal trading persiapannya gitu. Buat sampai di fase trading for living, kira-kira persiapan modalnya itu butuh sampai seberapa besar sih? Ya, tergantung lagi. Ekspektasi per bulannya berapa persen sih yang realistis dari hasil trading. Oke, kalau misalnya aku trading for living kan artinya punya kebutuhan hidup gitu Pak ya. Ya, kebutuhan hidup per bulan berapa sih? Expense lah ya, punya beban tiap bulannya itu. Anggap lah aku hitungan kasar gitu. Aku butuh expense 10 juta per bulan. 10 juta, berarti 1%. Kalau kita buat 1%. Kenapa 1% Pak? Kan yang paling masuk akal di situ gitu untuk pertama. Oh ini maksudnya incaran target profitnya itu 1%? 1 bulan 1%. Tahu lah sih gitu 1%. Berarti dana yang udah dipersiapkan itu berapa? 10 juta itu 1% ya. Berarti kan 100 juta. Oke, artinya buat aku bisa trading for living, senutupin expense 10 juta itu butuh sampai 100 juta gitu. Iya, dengan target 1% per bulan. Iya, itu juga kalau terjawab gitu Pak 1%-nya ya. Iya, kalau terjawab. Tapi masalahnya 1% nggak bisa kita dapet dalam trading. Sementara kita sudah experience untuk trading itu udah ada gitu. Bukan trading for living, ya sebelumnya kan belum trading for living. Sudah mengalami trading. Iya. Pasti yang pernah melakukan trading, 1% itu realistis. Paling realistis. Oke, tapi kalau buat yang trader pemula langsung loncat mau trading for living gitu. Misalnya aku tiba-tiba keluar dari pekerjaan aku mau trading for living, jadinya nggak realistis. Nggak realistis. Nggak punya ilmunya. Belum pernah experience-nya untuk trading gitu. Artinya terjawab ya kalau memang kita menyiapkan diri untuk misalnya pengen trading for living gitu ya, mimpinya besar. Yang perlu diperhatikan ya pasti adalah expense kalian dulu berapa, karena itu berpengaruh sama modalnya, berpengaruh sama resikonya. Berpengaruh sama sanggup nggak sih ngejalaninnya. Iya. Tadi kan 1% 1 bulan. Iya. Kecilin lagi nih. Per minggu berapa? Per hari berapa? Itu model kita dapet tuh. Wah itu jadinya punya target seperti itu belum tentu. Sanggup juga Pak? Iya. Makanya harus belajar kan, harus experience dulu gitu. Oke, kalau aku kan mengenal Pak Dwi sudah cukup lama gitu ya. Artinya kita udah sering ngobrol juga soal trading. Aku jadi penasaran. Tadi kita ngomongin soal ekspektasi-ekspektasi terus. Untuk Pak Dwi sendiri dalam kondisi sekarang, itu menganggap trading forex itu sebagai apa sih? Ekspektasi Pak Dwi dari trading forex itu sebenarnya apa? Sebagai pendapatan kalau saya. Utama sampingan atau gimana Pak? Sementara ini sampingan. Sementara ini sampingan. Sementara ini sampingan. Realisis dong. Iya. Karena saya kan kerja juga. Oke. Sebagai edikator, sebagian lain-lain lah. Sebagai sampingan. Tetapi dari sampingan itu kita sudah bisa memposisikan diri, nantinya mau kemana sih gitu. Oh ini lagi menyiapkan diri nih Pak? Oh iya dong. Jangan sampai waktu ke belakang sia-sia gitu. Kita udah belajar berapa lama? Kedepan masa kita gak lanjutin? Betul. Salah langkah dong. Iya kan? Berarti ya dipersiapkan untuk ya kalau boleh dibilang untuk masa tua lah. Oke. Nah ke situ. Nah kapan sih kapan kita merasa tenangnya gitu kan? Nanti ada jawaban sendiri. Saya yakin nanti ada jawaban sendiri. Tenangnya berapa persen sih kita dapat? Ya ini pasti aku yakin Pak Dwi udah punya gambaran sendiri dalam kepalanya bahwa saya akan nyaman buat mencoba menjadikan trading pendapatan utama saat saya sudah X. Aku gak tau saat udah punya target sendiri artinya Pak ya. Iya. Bahkan Pak Dwi aja pengalamannya gak sebentar itu perlu waktu dan proses buat sampai bisa fase trading for living. Balik lagi kita melihat sesuatu yang bisa kita lakukan secara realistis dan praktikal. Iya. Jangan langsung muluk-muluk keluar kerjaan mau trading for living. Bahaya itu. Bahaya itu jadinya bisa jadi alasan kenapa sisa 7% doang dalam 5 tahun trading. Karena tidak menikmati prosesnya, tidak melewati prosesnya dari 0 sampai bisa jadi profit konsisten. Emangnya saya gak babak belur Pak? Betul. Babak belur. Saya tadi pertama hancur-hancuran gitu kan? Ya itu sebuah proses yang harus bisa nikmatin. Harus kita nikmatin, harus kita tau solusinya seperti apa. Yang paling penting kalau trading menurut saya ya, mengalahkan mental kita. Ego kita. Ego kita. Karena market itu begitu besar gitu. Kita bukan siapa-siapa. Jadi sebetulnya kita yang mengatur langkah kita lah terhadap market yang begitu besar itu. Oke mungkin untuk pembahasan kita hari ini cukup Pak. Sampai sini aja. Sekarang aku mau lempar pertanyaannya ke teman-teman di rumah. Bagaimana perjalanan trading kalian? Apakah kalian termasuk dalam 40% trader yang berhenti di bulan pertama? Atau kalian sudah mendapatkan pendapatan tambahan dari trading forex? Atau mungkin kalian sudah sukses trading for living dan jadiin forex sebagai pendapatan utama? Pastiin kalian tinggalin cerita kalian di kolom komentar supaya nanti kita baca-baca juga ya Pak? Ya kita baca kemudian kita respon. Kita respon juga. Nah jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video kita yang lainnya. Sekian untuk video kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.